Intro Jadi tugas kita dipanggil hari ini Kita akan menghancurkan mesin-mesin perusahaan kehidupan Yaitu kehancuran rumah tangga dan rusaknya gereja Karena doktrin yang berbeda-beda Tapi kita tetap kembali terikat dan terikat dengan cara yang sama Tapi malam hari ini kita berlaku buat guna Yuk, mari kita dapat keputusan Kita jawab, hidup kita sesuai dengan Enjin Bukan dengan Allah Melayari, melayari Lebih sungguh Aleluya 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 Kira-i Yang terbaik bagimu Terima kasih 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 Kami Bapak Terima kasih 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 32 ayat 18. Ulangan 32 ayat 18. Supaya kita tahu. Jadi kerusakan kehidupan itu dimulai di rumah ketika papa mama rusak, anak-anak rusak. Ketika anak-anak rusak karena papa mama yang rusak, maka anak-anak itu membentuk masyarakat. Maka masyarakat juga jadi rusak. Maka itu untuk memulihkan Papua, bukan dengan dana kotsus, bukan dengan memilih pejabat ini, pejabat itu. Hampir sulit kita mencari pejabat yang tidak korupsi, tidak bajingan, menyedihkan sekarang. Nah, untuk memulihkan negeri ini, harus memulihkan rumah tangga. Bukan lewat dana kotsus, lewat apa itu pembangunan jalan, gedung, fasilitas lain, infrastruktur, tidak. Musa memanggil Tuhan itu dengan istilah gunung batu. Gunung batu yang memperanakan engkau telah kola leka. Nah, kalau Tuhan memperanakan, dia itu papa atau mama. Yang menjawab, kalau Tuhan memperanakan, dia itu papa atau mama. Nah, ini firman yang memberitahu, di surga ada mama. Karena Tuhan yang memperanakan. Lalu, dan telah kau lupakan Tuhan yang, ayo baca, yang melahirkan engkau. Jelas, ada mama. Kalau sudah pernah dengar, salah satu nama Tuhan kita, Elsyadah. Dalam bahasa Ibrani, Elsyadah itu artinya Tuhan atau mama. Ada berapa ayat lain lagi yang menunjukkan Tuhan itu mama. Dan ini yang paling jelas di Alkitab. Jadi kita gak usah raku-raku lagi. Jadi gereja hari ini kita harus tegas. Yang saya ulangi, gereja harus tegas. Jelas memberitakan kebenaran anak-anak muda. Jaga diri kalian. Kerusakan sudah terjadi. Mengerikan di sekitar kita. Dan jangan ditambah kerusakan lagi. Setuju? Jadi kerusakan hidup bukan karena di sekolah. Bukan karena di pasar. Bukan karena di terminal. Di mal, di jalan, di mana. Tapi di rumah. Dan mesin perusahaan kehidupan adalah papa mama yang tidak harmonis. Meri kalau sebagai kata, mesin perusahaan hidup. Itu ternyata papa mama yang tidak harmonis. Papa mama yang tidak harmonis. Karena papa mama tidak mentaati hukum Tuhan. Kiranya kebenaran yang kita dengar hari ini. Merubah konsep hidup kita semua. Untuk menghentikan mesin-mesin perusahaan itu. Awas seks bebas atau free sex. Itu pertama kali timbul perusahaan. Jadi sekarang kita mengerti tiga ayat ini. Kejadian 1, 26, 27, 28, itu satu pagi. Kalau semua kehidupan mengikuti pola peraturan surga. Wih, bumi ini jadi seperti surga. Amen. Karena kita dibuli. Satu-satunya ayat yang menuliskan apa itu kehendak Tuhan. Kita buka sekarang. Satu Timotis 2 ayat yang keempat. Satu Timotis 2 ayat yang keempat. Mari gereja kita mengubah pola pelayanan kita. Satu Timotis 2 ayat yang keempat. Nah, ini satu-satunya ayat. Di seluruh Alkitab yang sangat jelas. Apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang baca. Ayo baca ya. Menghendaki. Supaya berapa orang? Semua orang. Diapakan? Diselamatkan. Stop belum. Nah, kata diselamatkan ini. Yang diubah oleh teologi menjadi di-Kristankan atau di-Katolikan. Itu yang merusak. Padahal kata diselamatkan. Itu arti yang jelas adalah dikembalikan. Kepada posisi semula waktu kita dijadikan. Saya tanya lagi. Apa posisi manusia semula waktu Tuhan mau jadikan manusia? Serupat dan segambar dengan Tuhan. Tapi karena dosa kita dirusak menjadi serupat dan segambar dengan Tuhan. Lalu Tuhan memberi otoritas kepada gereja untuk menyelamatkan. Bukan meng-Kristankan atau meng-Katolikan. Itu yang merusak. Dan ngerinya setelah iblis berhasil menciptakan mesin-mesin perusahaan kehidupan. Yang itu pernikahan yang kacau balok. Dan nyata lewat gereja. Iblis menciptakan perusahaan mesin-perusahaan yang lain. Yaitu dengan doktri gereja. Lengkaplah kehancuran di dunia ini. Jadi sumber kerusakan yang pertama dalam keluarga. Sumber kerusakan kedua justru di dalam gereja. Ngeri. Kenapa sampai hari ini? Kita masih terkota-kota. Orang GKI begitu ketemu orang Pantai Kosta langsung meregak. Orang Pantai Kosta melihat orang Katolik rasa meredah. Orang Katolik melihat orang Protestan dianggap musuh. Gara-gara Martin Luther. Setan berhasil menciptakan mesin perusahaan yang kedua di dalam gereja. Karena para teolog membuat doktrin yang merusak. Ini waktunya gereja kembali kepada firman Tuhan. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Jadi kalau ada gereja mengajak. Sudara, mari kita doa kuasa cari kehendak Tuhan. Tidak perlu gendak Tuhan dicari lewat doa kuasa. Sudara tertulis jelas. Jadi tugas kita sekarang memulihkan orang-orang rusak kembali pada posisi yang semula. Segambar dan serupa dengan Tuhan. Untuk memperoleh pengenalan. Itu kata yang tepat. Kepada siapa? Kebenaran. Siapa kebenaran itu? Tuhan Yesus. Jadi tugas kita dipanggil hari ini. Kita akan menghancurkan mesin-mesin perusahaan kehidupan. Yaitu kehancuran rumah tangga. Dan rusaknya gereja. Karena doktrin yang berbeda-beda. Karena kita akan baca ayat ini. Supaya kita makin lengkap. Roma 1 ayat 16. Sebab aku ini memang Paulus yang mengatakan. Tapi hari ini semua kita setuju? Ayo ganti kata aku dengan saya. Bukan supaya kita bicara soal-soal. Dan saya mempunyai apa? Keyakinan yang kokoh, yang kuat. Dalam Injil. Nah, Injil inilah satu-satunya kuasa yang bisa merubah kerusakan jadi dipulihkan. Amin. Nah, sebab saya mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Terus, karena Injil adalah kekuatan Tuhan. Yang, nah, kembali kata apa? Menyelamatkan. Artinya, memulihkan kondisi manusia hancur berdosa kepada kondisi semula. Waktu dijadikan. Itu kata menyelamat. Jadi hanya Injil. Satu-satunya kuasa. Yang menyelamatkan. Yang memulihkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama memang orang Yahudi. Tetapi juga orang dengan. Jadi Injil. Verma Tuhan itu bukan jadi bahan perdebatan, perbedaan dokter di gereja. Setuju saya bicara ini? Bukan. Justru Injil. Dan vera atau vera mantuhan itu. Enggak perlu diperdebatkan. Enggak perlu dibantah dan enggak perlu. Tapi kita pakai untuk menyelamatkan setiap orang. Berapa obelan? Oktober. November awal. Maaf. November awal. Salah seorang anak saya. Dia buruk. Nah, hari itu dia telepon. Ini salah satu murid saya. Lihat tuh. Bagaimana cara ngatur dia. Merubah dia. Anaknya keras. Semua dilawan. Termasuk polisi dilawan. Baikkan. Sudah tiga kali dia masuk penjara. Masih ke SMP. Dan waktu itu baru umur 16 tahun. SMA. Sudah ya maaf. Nah. Yaudah. Coba kasih nomor telponnya. Dia enggak punya ayah. Dia enggak buka. Ibunya petani. Hidupnya keras sekali. Akhirnya saya telepon. Karena orang buruk segera. Begitu saya telepon. Wih langsung kelihatan kekerasan. Kamu siapa? Saya bilang. Saya pendeta Daniel. Kenal dengan gurumu. Saya sebut namanya. Betapa? Dia kasih nomor telpon saya. Wih keras sekali. Saya coba pelan. Terus saya bilang. Ada yang bisa dibantungan. Saya tidak itu bantungan. Yang keluar. Sorry itu dia. Kembali telepon saya. Saya bilang. Saya akhirnya bilang. Kamu panggil saya papa. Kamu kan enggak punya papa. Sudara. Ini lagi. Saya belum bicara tentang Injil. Apalagi bicara tentang Tuan Yesus belum. Hanya bicara. Di dalam Injil. Itu ada kekuatan. Yang bisa merubah orang. Minggu yang lalu. Saya baru ketahuan. Salah satu cara dia dapat tidur. Dapat uang. Itu dia jadi joki. Untuk balapan liar. Saya bilang. Papa enggak mau. Kamu jadi joki. Nanti kan kerjaan. Iya pak. Tapi saya sudah minta. Duit dari orang itu. Dua kali. Joki. Saya bilang. Apa bayar. Dan kamu enggak bisa. Balikkan duitnya. Dia agak. Nah dari kisah. Injil itu. Tidak boleh dibungkus. Dengan agama Kristen. Dan agama Katolik. Advent Pentecostal. Dalam nama Yesus. Biar Injil itu. Injil yang murni. Tanpa embel-embel gereja. Ini yang merusak. Maka itu selama orang. Yang belum tahu Injil. Lalu mereka mendengar Injil yang kita beritakan. Dan dibungkus pertanyaannya. Ini berarti Injil itu gagal. Apa pertanyaan? Wah kalau itu saya ingin percaya Tuhan Yesus. Tapi saya masuk gereja yang mana? Nah ini rusak. Nah ini rusak. Ini rusak. Yang padahal. Semua manusia berdosa. Dikembalikan menjadi rupa Tuhan. Serupa Tuhan. Tapi kalau orang yang ditanya. Saya masuk gereja mana? Tuju saya bicara. Ini waktunya untuk saudara dan saya kembali kepada Injil yang murni. Tanpa embel-embel nama gereja dan doktrin gereja mana pun juga. Kok ada yang amin? Ini yang saya buat sekian puluh tahun. Maka itu saya tidak pernah mendirikan gereja apapun. Karena yang disebut gereja A, gereja B, gereja C. Itu bukan gereja Tuhan. Itu buatan manusia yang Tuhan tidak suka. Hentikan itu semua. Kembali kepada Injil yang murni. Yang bisa merubah hidup orang. Hanya dengan kekuatan yang luar biasa. Sebagian besar saudara di mana orang yang tahu. Dua minggu ini kita semua masih berduka Dengan dipanggilnya suara kita jombok di Nabi. Syok betul. Minggu lalu saya pulang ke Nabi. Di pesawat ketemu tiga orang. Cerita tentang jombok. Ini tiga orang positif. Turun menuju ke kedatangan. Porter saudara. Lalu petugas saudara. Bicara tentang jombok. Seorang kita jombok di Nabi. Sangat dikenal orang yang baik hati. Orang yang murah. Saya cerita supaya suara tahu kekuatan Injil yang merupakan hidup. Seorang kita jombok ini kira-kira punya lima atau enam usaha di Nabi. Tuhan itu. Oh kalau koden itu hobinya. Orang-orang itu punya hobi. Biasanya ngumpulin barang-barang antik bukan? Tidak atau tidak? Biasanya enggak semua orang barang antik itu pasti mahu. Tapi teman-teman saya pendeta berkata gini. Tapi kalau koden itu beda. Hobinya ngumpulin orang rusak. Memang itu hobi saya. Kalau saya dengar ada orang rusaknya. Makin rusak. Itu kesukaan saya. Saya mencari yang rusak-rusak. Maka itu di antara beberapa teman. Ada menjeliti orang yang pernah saya ambil. Waduh kalau orang itu saya menggambarkan kertas. Ini orang yang tahu rusaknya orang ini. Begitu rusaknya dia. Kalau dia itu kertas dibakar enggak terbakar. Di cerum air enggak basah. Ini kertas apa itu? Itu menggambarkan rusaknya orang ini. Satu lagi dia bilang. Wih, jadi kok dia ngambil orang itu? Iya. Saya ceritain tentang rusaknya orang itu. Sampai dia punya istilah. Kalau dia itu tulang. Begitu rusaknya tulang itu. Sampai ancak pun enggak suka. Nah itu istilah-istilah yang saya dapetin dari. Orang-orang yang kenal orang-orang rusak. Habib puji Tuhan. Orang-orang itu diubah. Ada kekuatan yang jelas. Ketika mereka menemukan keluarga yang benar. Kembali ke Jorok. Nanti tanggal 13 Desember Satu anak lagi saya jemput Dari LB Karena nasem LB anak. Karena enggak ada orang tua. Tanggal 6 Desember Minggu depan Saya akan menikahkan anak saya lagi Satu di Nabi. Berapa tahun yang lalu Nah ini kebiasaan saya Saya tinggalkan nomor telepon saya Di berapa LB di Indonesia Kalau ada yang sudah lulus Istilah saya gitu Dan enggak ada keluarga Enggak ada yang jemput Lalu petugas LB Anak berita Itu telepon saya Dan ya Ada satu lagi lulus Begini-begini oke Nah Saya ketemu ibunya Akhirnya ibunya cerahkan ke saya Yaudah saya bawa ke Nabi Dari penjara Nah Minggu lalu Waktu saya ketemu Saya kaget Pak Pak tahu enggak Pak Saya baru beli traksan Wih Keren Betul Sebentar lagi saya Maka itu Kalau kita dapat firman ini Buat injil yang bisa merubah hidup orang Maka kita sekerjakan Amen Injil sudah ada di dalam hidup kita Masing-masing Maka kita harus Berubah Percaya Orang itu bisa berubah Karena kekuatan injil itu sendiri Dan catat Tuhan Yesus menggambarkan Injil itu hanya dengan Empat barang Empat hal Satu Injil itu adalah Air Dua Injil itu adalah Terang Tiga Injil itu adalah Garam Injil itu adalah Gas Secara perhatikan Tidak ada manusia Yang tidak membutuhkan Empat hal Bersyukur kepada Tuhan Untuk bersaksi Karena tidak membawa orang itu dari agama A ke agama B Tidak Biar kebenaran itu mereka terima Karena Tuhan Yesus berkata kebenarannya tentang Dan memperdekatkan Tidak Bukan kalau dunia diisi seperti ini Oh Tidak sekali Agama itu Jahat Agama itu dari setan Termasuk agama Kristen Katolik Itu dari setan Yang memarah Saya hadapi Tapi di dalam agama Keperangan Tidak pernah berhenti Sampai hari Saya percaya Sebentar lagi Dunia Tidak ada agama Apapun Biar dibubarkan Yang ada Hanya kebenaran Ayo Kita berani Melihat Selama Pandemi ini Salah satu Hal yang paling Saya suka Orang yang mulai mempertanyakan Keberadaan Tuhan Dalam agama Karena baru Di dalam pandemi ini Semua tempat cuci Agama apapun Tutup Garganan COVID Betul? Akhirnya Orang gak beribadah Juga gak apa-apa Buktinya Bagaimana Orang yang mulai menjawab Mencari Kalau gitu Apa artinya Selama ini Puji Tuhan Ini indah sekali Duniakan kita Injil itu bukan Agama Kristen Bukan agama Katolik Bukan agama Protestan Bukan agama Advan Pantau Bukan Injil itu Injil Adalah Tuhan sendiri Harus berani Mengatakan Itu Maaf Bagi yang masih Kacau-kacau pikirannya Udah lah Terima saja Pokok Tapi Kumpul serang menerangkan Kepada Terima kasih Pusing disini Setuju Saya ngomong ini Biarkan Injil itu Injil Yang berubah Untuk orang Bila belum Untuk dipindahkan Agama Gak apa-apa Biar Mas Maka Kalau kita kerjakan Ini Ini yang Tuhan cari Ada toleransi Di antara kita Sekarang Jadi Perusakan Mesin Perusak Yang ketiga Adalah Mesin Agama Ini Merusak Sekali Puji Tuhan Untuk anugerah Tuhan Yang luar biasa ini Tepuk tangan Buat Injil Yang hebat Itu Tuhan Yesus Memberkati Kita semua Ayo Koleh hari ini Kita beritakan Injil itu Bukan beritakan Anda Kebenaran Injil itu Mempercayakan Orang Untuk Percaya Kepada Tuhan Yesus Kristus Satu Satunya Tuhan Dan Juru Selamat Haleluya Dimana Atos Musik Ayo Terus Minta Tapi kita Tetap kembali Terikat Terikat Dengan Cara yang Salah Tapi malam Hari ini Untuk membangkan Buat Yuk Mari kita Apalagi Keputusan Kita Jalan Kita Sesuai Dengan Injil Bukan Dengan Allah Mari kita Sampai Melayani 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 Lebih Sempur Melayani 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 Kepadaku Melayani 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 Lebih Sungguh Melayani Melayani Lebih Sungguh Melayani 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 Lebih Sempur Tuhan Lebih Sempur Melayani Kepadaku Melayani 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 Lebih Sempur Biarlah Kujian yang kami Nenaikan kepada Tuhan Bukan Cuma Sekedar Kata-katakan Biarlah Ini menjadi Bagian Daripada Hati Bantu Dengan Sebuah Kerinduan Biarlah Hidup kami Terus Melayani Apapun penjelan Tuhan bagi kamu Biar kami jadikan itu lebih maksimal Untuk menyatakan kelandang Tuhan Di tengah-tengah dunia Biar kami menjadi pinjil yang terbuka Biarlah kami menjadi hamba-hamba Tuhan Yang sungguh-sungguh melayani Tuhan Di mana pelayanan kami ada jiwa-jiwa yang diselamatkan Amin Yesus Tuhan Bahagam Raja Tuhan Dimulakan Dimulakan Amin Amin Mereka Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Jangan lupa like, share...